Om, Alhamdulillah Om, Paketan datang dengan selamat Om, terima kasih ya Om Selamat pagi Sobat Kicaumania Dimanapun kalian berada, kembali di video ini kami akan menginformasikan tentang pengiriman kami ke Banjar Dari Bengkulu ke Banjar pengiriman trotol jantan, peak 100% Nah ini melalui jalur darat, artinya kita pakai bus trepol Sobat Kicaumania Di video ini ada video testimoni dan juga ada informasi tentang penjualan dan pengiriman kami Nah selengkapnya akan kami sampaikan di dalam video ini Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Nah seperti biasa Sobat Kicaumania, persiapan kami seperti biasa dari kota Bengkulu Kita siapkan paket bok ya, ini kita pakai keranjang kelengkeng Dan disini juga kita berikan cepuknya double-double Double untuk makan pur dan juga double untuk air minum Nah artinya burung yang kami kirim ini trotol jantan ini sudah makan pur 100% Jadi kalian tidak usah ragu Sobat Kicaumania Buat kalian yang ingin belanja ke kami, langsung saja chat ke WA kami WA Penjualan 08237292449 khusus untuk pemesanan Nah jadi disini selain stok trotolan jantan, kita juga ready stok pejantan mapan dan betina-betina siap Betina siap nelur, siap untuk diternakan Sobat Kicaumania Kalian bisa tanyakan itu langsung ke WA kami, itulah gunanya WA Penjualan Nah untuk stok trotolan jantan, usia 2 bulan sampai 3 bulan ready stok Sobat Kicaumania Dan harganya itu bervariasi dari harga 2 jutaan sampai 2 jutaan 500 Untuk yang prospek, fix jantan 100% Nah usia seperti itu juga siap untuk pengiriman ke Pulau Jawa Karena usia seperti itu fisiknya sudah kuat Sobat Kicaumania Siap untuk perjalanan jauh Nah kali ini pengiriman kami ke Banjar Sobat Kicaumania ya, Jawa Barat Jadi ongkirnya ini dari Jakarta ke Banjar itu ada hitungannya lagi Nah sedangkan dari Bengkulu ke Jakarta juga ada ongkirnya Jadi 2 kali ya Nah jadi untuk pengiriman ke Banjar ini menggunakan mobil travel bus ya Bus trepol Sobat Kicaumania Jadi 2 kali transit artinya itu Jadi kalau dari Bengkulu ke Jakarta dulu ya Habis itu dari Jakarta barulah ke Banjar Nah jadi 2 mobil Sobat Kicaumania Dan ongkirnya itu sekitar 700 sampai 750 ribu Karena untuk ke Jakarta itu ongkir ke supir kami aja itu 450 ribu Belum lagi untuk garansi paket itu ada biaya tambahan 50 ribu Supaya paket ini bisa digaransikan Jadi kami garansikan terjadi apa-apa dengan paket ini Maka uang dikembalikan 100% oleh pengirim Yaitu kami Nah jadi Sobat Kicaumania disini ada garansi paket Terus yang kedua kalau dari Jakarta ke Banjar itu sekitar 200 sampai 250 ribu Nah kalian bisa totalkan sendiri berapa total ongkirnya Memang ongkir itu Sobat Kicaumania kalau pribadi kami itu gak usah dipikirkan Namanya belanja online pasti kena ongkir Apalagi barang hidup seperti ini Pengiriman kita ini bukan benda mati Melainkan barang hidup Artinya barang hidup ini di jalan juga diperhatikan untuk makan dan minumnya Jadi kita berpikir kalau belanja online ini memang semuanya kena ongkir Termasuk belanja burung murai batu ke peternakan kami Melalui online Nah kita jelaskan disini murai batu kita ini murai batu bengkulu silangan medan Murai batu bengkulu ori sumatera Sobat Kicaumania Jadi tidak ada silangan borneo Tidak ada silangan impor Ya murni murai batu lokal asli sumatera Prospek semua Sobat Kicaumania Nah di hadapan kita ini adalah murai batu bengkulu silangan medan Nah jadi kami menyebutnya murai batu bengkulu ori sumatera Total ini jantan pik 100% Oke langsung saja kita review Sobat Kicaumania ya Parunya bagus, matanya bagus, mata besar, mata belu Hidungnya tembus, lubang hidungnya tembus Kepala petak cakep nih Sobat Kicaumania ya Bulu metalik sudah nampak di bagian punggung ya Di leher itu melingkari sampai ke bagian sayap dekat bulu totol Nah itu sudah menandakan pik jantan 100% Seperti yang sering kita bahas di konten-konten kita tentang edukasi trotol jantan dan bertina Kalian bisa cek di playlist video kami Nah kemudian kita cek nomor ringnya Sobat Kicaumania Ini bertujuan agar pelanggan kita melihat video ini Dan ini real dan nyata Sobat Kicaumania Itu nomor ringnya Nah kemudian kita akan review nanti bulu metalik yang sebenarnya untuk trotol jantan Seperti apa? Kita review di bawah sinar matahari Atau di tempat yang agak sedikit terang ya Dikarenakan ini di sore hari kurang begitu nampak Jadi kita letakkan nanti di tempat yang agak sedikit terang Nah kelihatan di punggungnya itu nanti biru metalik Benar-benar biru, sangat terang, sangat tegas Menandakan pik jantan 100% Nah kemudian kita review disini Sobat Kicaumania Bulu totol yang banyak, yang bulat-bulat Yang warna kuning itu di bagian sayap ya Itu tidak menandakan pik jantan 100% Tidak mesti Sobat Kicaumania Karena trotol jantan ada yang tidak memiliki bulu totol yang besar-besar seperti itu Ada juga trotol jantan yang tidak memiliki bulu totol sama sekali Artinya tipis dan sedikit halus Itu ada Sobat Kicaumania Kalian bisa cek di konten kami Ini sekedar masukan dan edukasi Kalau menilai trotol jantan bukan dari bulu totol Melainkan dari bulu metalik yang bertambah banyak di usia seperti ini Apalagi usia seperti ini, usia 3 bulan Seharusnya punggung sudah metalik full Di bagian punggung Seperti ini nanti akan kita tunjukkan Sobat Kicaumania Langsung melingkari di bagian leher Sampailah ke bagian sayap dekat bulu totol Nah jadi itu Sobat Kicaumania Kemudian ekor, ekor yang berjarak belum tentu trotol jantan Terkecuali ekor yang berjarak itu ditambah juga Biru metalik yang banyak di bagian punggung dan bagian sayap Nah itu lebih abdol Memang lebih dominan ekor panjang itu Untuk trotol jantan, arahnya ke jantan itu lebih dominan Dibandingkan betina Tetapi zaman sekarang Ya banyak juga betina yang ekornya panjang Nah itu Sobat Kicaumania Kalian bisa lihat sendiri ya Biru metaliknya jelas dan warnanya sangat terang Itu menandakan trotol jantan peak 100% Di bawah sinar matahari Atau di tempat yang terang Bukan di tempat yang gelap Kalau kalian melihat di tempat yang gelap Kalian bisa cek pakai senter Atau pakai lampu HP kalian Sudah ada kontennya Mengecekkan trotol jantan di malam hari Kalian bisa cek di video kami yang kemarin Sudah di upload Kita bisa melihat trotol jantan di malam hari Oke ini langsung saja kita masukkan ke dalam box Sobat Kicaumania Siap untuk kita berangkatkan Sudah selesai kita review Jadi memang seperti itu sebelum kita berangkatkan Kita review dulu trotol ini Jangan sampai ada yang kurang Jangan sampai ada yang minus Dan yang paling penting disini adalah Kuncinya untuk pengiriman ini Kondisi burung sehat Sehat wa alpiat Sobat Kicaumania Tidak ada kendala Tidak sakit Dan fisiknya kuat Sehingga ketika sampai di tempat pelanggan Itu masih tetap lincah Keretekannya masih tetap kasar Dan makannya lahap Itu menandakan dia sehat Bila perlu dia bunyi Sampai di rumah pelanggan Nah nanti kita akan tunjukkan video testimoni Bahwa burung ini selamat sampai di tujuan Masih bisa keretekan kasar Dan juga sehat dan lincah Itu yang paling penting Ketika sampai di tempat pelanggan Masih tetap sehat Bugar dan lincah Nah jadi beginilah Sobat Kicaumania Cara kami menyeting box pengiriman Jadi tidak banyak pergerakan Murai batu atau trotolan Yang masuk ke dalam box ini Tidak banyak bergerak Melainkan dia fokus istirahat Makan dan minum Selama di dalam perjalanan Dan itu menghemat tenaga Sobat Kicaumania Jadi tenaganya tidak banyak terkuras Ya itulah resepnya Biar pengiriman kita lancar Selamat sampai di tujuan Dalam penempuh perjalanan jauh Dan yang pastinya Sobat Kicaumania Ketika di dalam perjalanan Itu di malam hari Burung ini otomatis tidur Tidak makan tidak minum Kecuali dihidupkan lampu ya Di dalam mobil itu Dia bisa makan dan minum Dan pemberian jangkrik Tetap diberikan oleh supir kami Jadi kalian tidak usah khawatir Dalam perjalanan semuanya aman Ya aman terkendali Dan ini siap kita berangkatkan Sebentar lagi Sobat Kicaumania Kita janjian dengan supir Di pertengahan kota Supaya cepat kita dalam pengiriman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Salam Kicau Mania Terima kasih